Assalamualaikum Hai semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu nah video kali ini masih kelanjutan video yang sebelumnya ya jadi disini saya mau ikutan makan sama paswaminya dan mohon maaf ya teman-teman disini tuh ada anak-anak kucing jadi dia agak berisik ini tuh enggak tahu kucingnya siapa ya Oh suka main ke rumah terus kata tetangga-tetangga saya juga bukan punya mereka nah disini saya sarapannya sama paswaminya aja ya si ada itu lagi main di depan nanti dia mau saya dadarin telur aja buat dimakan Alhamdulillah Mari makan teman-teman dan jangan lupa bersyukur untuk rezeki hari ini ini tuh pencahayaannya kayak terang terus kayak normal lagi gitu ya soalnya kalau dikunci itu jadi silau gitu jadi mending enggak saya kunci aja nah udah selesai untuk sarapannya jadi ini saya mau lanjut ngedadarin telur buat si adek tadi telurnya saya pakaiin tepung serbaguna nah disini tuh ada banyak banget ayam ya teman-teman ayam tetangga-tetangga jadi biasanya ayam-ayam itu kalau dibukain pintu langsung masuk ke dalam pokoknya kalau pagi-pagi saya mau buka pintu mereka itu udah ada di pintu aja gitu jadi kadang saya suka kesal sendiri Oh ya jadi ada yang nanya kenapa saya enggak pelihara ayam jadi bukannya apa ya jadi saya takut ribut ya teman-teman sama tetangga biasanya kan disini itu kalau lagi musimnya nanam jagung di belakang rumah itu kan sering ada yang nanam jagung pokoknya sekitaran kan sini itu ada yang nanam jagung jadikan ayam biasanya suka kekebun nyari makanan gitu ya dan takutnya itu ayamnya malah apa ya kayak makan jagung yang baru ditanam gitu soalnya tetangga saya udah pernah ya ngalamin jadi suka ribut dan saya takut banget ya kalau ribut sama tetangga ya saya memang orangnya kayak gitu ya teman-teman suka nggak enakan terus juga takut ribut ya jadi kadang saya itu suka berdiam diri aja di dalam rumah biar nggak dapat musuh biasanya kan kalau udah ngerumpi bareng itu kadang suka tau aja kan gimana ibu-ibu kalau udah ngumpul jadi mending saya dirumah aja sambil ngedit video pokoknya nyari-nyari kerjaan gitu ya yang bisa saya lakuin ya paling banyak sih nyari waktu buat edit video gitu bukannya nggak mau bergabung sama tetangga sih ya tapi lebih menjaga aja agar nggak ngerumpi gitu tapi kadang juga saya sering ngumpul sih cuma kalau lagi ngumpul biasanya saya lebih banyak diam cuma lebih ngedengerin mereka lagi ngobrol aja soalnya juga kan saya itu orangnya pendiam ya jadi nggak tahu mau ngobrol apa kecuali kalau lagi diajak ngobrol baru saya ngomong Oke lanjut lagi ya ke videonya jadi ini saya lagi suapin si ada makan dan Alhamdulillah ini nasinya udah habis ya tapi di sini telurnya itu masih ada sisa nah ini pas suami lagi nyapu-nyapu ya teman-teman jadi di sini itu ada banyak semut mungkin karena ada burung-burung gitu ya jadi semutnya itu banyak dibawah karpet itu ada banyak burung jadi disapu aku sama Pak suami Oke lanjut lagi ya udah selesai suapin si adek tadi disini saya mau lanjut rapiin pakaian ke lemari itu udah dua harian ya di atas kursi ini kadang suka magir aja gitu kalau mau rapiin pakaian padahal kan tinggal ngerapin aja tapi kok kayak berat banget gitu ya Nah jadi disini tempat pakaian saya sama Pak suami ini tuh sebenarnya udah desak-desakan banget ya teman-teman pakaiannya itu rasanya udah nggak muat cuma tinggal saya selip-selipin aja doain ya teman-teman semoga nanti saya bisa beli lemari yang lebih besar lagi eh terlalu banyak apa ya keinginan ya teman-teman ya namanya juga manusia biasa pasti banyak banget keinginannya tapi selagi keinginan itu masih dalam batas yang wajar yang nggak apa-apa ya karena juga itu sesuatu kebutuhan gitu di dalam rumah Alhamdulillah sih sekarang satu persatu kebutuhan di dalam rumah ini mulai terpenuhi gitu ya mulai dari pasang listrik sendiri terus punya pompa air dan Insya Allah akan beli kulkas juga ya kalau udah cukup uangnya sebenarnya untuk uangnya sih udah ada ya tapi belum masih nunggu gajian dan semoga aja nanti nggak akan ada kebutuhan yang mendesak gitu ya yang nggak terduga biar kulkasnya itu cepat terbeli nah jadikan kalau udah kebeli kulkas tinggal lebih memperluas dapur terus beli lemari lagi semoga aja ya teman-teman ada aja gitu rezeki nya Masya Allah namanya juga manusia ya teman-teman pasti banyak banget keinginannya sebenarnya itu hanya beberapa keinginan saya yang saya utamain gitu ya masih masih banyak yang lainnya tapi ya segitu aja dulu ya teman-teman enggak usah terlalu dipaksain Insya Allah kalau udah ada rezekinya pasti semuanya kebeli dan dinikmati aja ya prosesnya pelan-pelan untuk sekarang sih semoga aja selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang itu aja udah cukup untuk yang lainnya itu bonus ya teman-teman jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sebenarnya ada sih yang ngajak saya mau ikut arisan lemari gitu terus arisannya juga sama gitu ya harganya sama yang beli kes cuma karena saya disini itu enggak punya tempat buat naro jadi saya belum ikut ya soalnya kan bingung juga enggak tahu mau ditaruh dimana ya kalau udah ada lemarinya rumah saya ini kan sempit ya nanti tambah sumpek lagi kalau udah ada lemari yang baru jadi Insya Allah nanti kalau udah ada rezeki mau memperluas dapur dulu tapi setelah kayak beli kulkas ya teman-teman teman-teman untuk sekarang mau beli kulkas dulu sebenarnya untuk beli kulkas itu udah nggak perlu dikhawatirin lagi ya karena udah ada di depan mata cuma takutnya ada kebutuhan yang mendesak gitu karena kan nunggu gajian juga masih ada dua mingguan lagi ya jadi khawatirnya uangnya malah bisa dipakai untuk kebutuhan lain semoga aja enggak ya teman-teman biar saya bisa cepat beli kulkasnya soalnya udah pengen banget punya kulkas sendiri ya mau apa-apa itu sendiri lebih baik ya kan ya enggak teman-teman oke balik lagi ke videonya jadi disini saya mau beres-beres di kamar setelah tadi udah selesai mandiin si adek ya ini tuh dia sering ngeresokin saya biasanya memang suka kayak gitu kalau saya lagi ganti spray atau lagi beres-beres di kamar dia itu suka loncat-loncat disini dia itu anaknya benar-benar aktif banget ya teman-teman apalagi kalau saya habis beres-beres disini pasti dia itu bawa mainannya kesini mohon maaf ya teman-teman disini tuh berisik banget karena anak-anak itu lagi main di depan dan biasanya mereka kalau jam segini itu emang lagi main ini tuh saya ada bingnya di sore hari ya oh iya teman-teman jangan salvok ya sama kipas saya yang udah kotor belum sempat saya bersihin nah udah selesai merapiin dan apa ya spraynya jadi ini bantalnya mau saya susun-susun lagi seperti biasa untuk gulingnya ini tuh udah banyak ya nggak ada talinya ya jadi saya ikat aja kayak gitu soalnya talinya itu kecil-kecil banget jadi biasanya cepat putus rasanya itu kayak capek banget ya meskipun cuma ngerjain kerjaan ibu rumah tangga udah mulai dari masak sama beres-beres rumah itu rasanya juga capek ya meskipun orang menganggap hanya di rumah tapi tetap aja capek semoga aja apa yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga bisa beroleh pahala amin nah disini untuk selimutnya saya lipat juga ya pokoknya ini tuh saya lipat asal-asalan aja yang penting udah nggak dilipat nggak serapi itu nah abaikan aja ya ini tuh tikarnya semakin lama bolongannya itu semakin membesar dan saya belum sempat beli lagi yang baru oke jadi sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati